Intro Sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan Kemudian hari ini kita akan menyambung untuk mengklarifikasi berbagai fitnah tuduhan yang dilakukan oleh Heather Serasa Helfer Ini sebetulnya bagian dari tema besar Sekarang sekalian perlu tahu Saya sebetulnya adalah salah satu planning Bagaimana mulai menyadarkan M.K. Muhammad Qasim Bahwa orang-orang di sekelilingnya itu banyak Tidak sedikit ya Kaki-kaki tangan dajjah Banyak juru-juru fitnah Banyak tukang gibah Di sekelilingnya ya Itu saya bergerak seperti ini Bukan dilandasi oleh emosional Tetapi memang saya terplanning Sesuai dengan hadis dan Mimpi Muhammad Qasim sendiri Pertama kita ingat dalam hadis Al-Mahdi itu tidak sanggup menghadapi dajah Sehingga turunlah Nabi Salih Salam Untuk menghadapinya Nah berarti kan Disitu sudah ada satu gaidan besar Bahwa Al-Mahdi sendiri tidak sanggup menghadapi dajah Bahkan di dalam mimpi M.K. M.K. kalah Di dalam disimbolkan Dalam pertempuran berantem M.K. dengan Al-Mahdi Dajah itu kalah M.K. Pingsan M.K. kan Itu menunjukkan bahwa Gaidan kita itu Dan terbukti Terbukti loh sekarang ini Saya sebagai saksi mata Dan juga belasan orang Termasuk Dewan Syuro Dewan Penasihat Gajah Tahu persis Ini jangan lupa loh Dewan Penasihat Gajah itu orang-orang pintar loh Ya Orang yang bisa menganalisa semua Alhamdulillah Sepaham dengan saya Jadi Jangan diabaikan M.K. saat ini Sesuai mimpinya sendiri Salah satunya adalah Misalkan M.K. akan mengalami Dirinya Dirinya Wajahnya Bukan Al-Mahdi yang sesungguhnya Karena sedang tertutup topeng Dajah Jadi orang melihat loh Ini kok bukan Al-Mahdi ini Ini Dajah ini Kira-kira gitu loh Makanya banyak tuduhan Kepada Dajah Masa Al-Mahdi begini Gitu ya Kira-kira gitulah Nah Walaupun M.K. Tidak mengakui Ketika kita tenggor Padahal di dalam Mimpinya itu Ada kalimat selanjutnya Yaitu Ada sahabatnya Mengingatkan kan Di wajahmu Ada topeng Dajah Tuh Makanya Orang-orang meninggalkanmu Begitu ya Kita ingatkan Saya Waktu itu Mengingatkan Menyulis surat resmi Karena dia Tidak mau ketemu saya Waktu itu Tidak terima Padahal Contoh kasus Kasus-kasus Ada landasannya Mengapa saya tegor Nah saya ingin menjalankan itu Sesuai mimpinya Ada yang negor berani Selama ini kan Tidak ada yang berani Sama M.K. Tidak ada yang berani Sama M.K. itu Tidak ada yang berani Karena ketakutan keberuwa Ini Ini Al-Mahdi ini Pasti semuanya benar Pasti semuanya Hidupnya Ditunjukin Ditunjuk oleh Allah Padahal Tidak demikian M.K. itu Sekarang Sedang Diajarkan Diajarkan oleh Allah Sama dengan Kita ngajarin anak Ada kadang-kadang Kita coba nih Anak Supaya berani Ada keliru Ada segala macam Nah jadi Kerangka besar Yang sedang kita Lakukan ini Bukan mau Kita Membuka Aib ini Perpecahan ini Permasalah ini Keluar Tapi sebetulnya Saya punya pemikiran Yang lebih Besar Ingin menunjukkan Ke umat Bahwa Lihat Wahai umat Di dunia Ya M.K. ini Persis sesuai hadis Nabi loh Ya Dia tidak mampu Melawan dajjal Melawan fitnah dajjal Terbukti Dia salah teman Terbukti Salah gaul Terbukti Ya banyak lah Dia menerima saja Begitu Fitnah yang masuk Kepada Telinga kirinya Sementara dia Tidak mau dengar Dari telinga kanannya Jadi Artinya kita buka saja Memang sesuai hadis Apalagi Kalau kita Merujuk hadis-hadis Si'ah Waduh Persis N.K. banget Ya Nah Bahkan Di dalam hadis-si'ah itu Al-Mahdi itu Membingungkan orang Bahkan Mengeluarkan Orang dari Islam Bayangin aja Rasat ya Jadi Dari Kalau saya sih Lihat dari si'ah itu M.K. banget itu Cuman kalau saya Jabarkan disini Waduh Nanti disangkanya Saya si'ah lagi Artinya Kita harus buka Justru Allah Yang meminta kita Untuk Membaca Membaca dan Membuka ini Dari mana kita tahu Kekelemahan Kekurangan M.K. Kesalahan M.K. Disuruh kita buka Ke publik Dari mana kita tahu Dari perintah Allah M.K. Sebarkan Semua mimpimu Ya kan Sebarkan Termasuk yang kita baca Saat ini Ada 20 lebih 20-30 Mimpi M.K. Yang membuka Aib siapa M.K. Sesungguhnya Bukan Aib sebetulnya Allah ingin menunjukkan Hei manusia Nih Al-Mahdi itu begini Asalnya itu begini Tapi Kalau Allah berkehendak Allah bisa Jadikan siapa saja Itu Allah mau Sampaikan Cuman kita ini Kadang-kadang Terprotek dengan Tidak bisa berpikir Sampai ke arah Situ Allah ingin menunjukkan Ini Al-Mahdi itu Kayak Nabi-Nabi dulu Orang Gak bisa apa-apa Anak gak sekolahan Kira-kira gitu Gak ada ilmunya Nih Lihat tuh Nabi pun Dulu Begitu Ya Bukan orang terpelajar Bukan ahlu Ahlu kitab Orang yang Dianggap kalau sekarang Anak gak sekolahan Kira-kira gitulah Nah Tapi kalau Allah berkehendak Allah ingin tunjukkan Kemahaannya Kepada manusia Itu Makanya kita Dudukan MQ Sesuai dengan Waktunya Nah MQ sekarang ini Dalam kondisi itu Nah Kita ingin Membuka ini semua Supaya Masyarakat luas Tahu Baik Itu tujuan Karangka besarnya ya Supaya Teman-teman paham Tidak apa-apa Publik tahu Tidak apa-apa Justru saya ingin Publik semua tahu Inilah Al-Mahdi kami Ya Yang tidak punya ilmu Inilah Al-Mahdi kami Yang Tidak terpelajar Inilah Al-Mahdi kami Yang umi Modern Inilah Al-Mahdi kami Yang banyak dosa Inilah Al-Mahdi kami Yang banyak salah Betul Betul Umat Betul Kita akui Dan itu Sesungguhnya Membenarkan hadis Dimana hadis itu Jelas sekali Memang harus diislah Orang ini Benar berarti hadis Wahai ulama Terima saja MQ Karena memang betul Dia harus diislah Itu maksud kita Paham ya Jangan Membohong-bohongi Jangan seperti Dajjal Nutup-nutupin MQ Jangan Kan itu salah Salah besar Kalau kita Nutup-nutupin MQ Enggak kok Dia rajin sholat Bah lul itu Kenapa Karena Allah sendiri Sudah ngomong Nah MQ sendiri Sudah ngomong Ngakui di Media sosial Di wartawan Terus MQ Pemimpin kita Bah lul Kenapa Karena MQ Tidak ada perintah Untuk memimpin Belum Hanya menyebarkan mimpi Nah jadi Artinya Rekan-rekan sekalian Kita ini sekarang Sedang berperang Dengan Dajjal Sebetulnya Dengan kaki tangan Dajjal Nah Kaki-kaki tangan Dajjal Sudah mengelilingi MQ Saat ini Kita buktikan Satu-satu Kemarin Sudah kita buktikan Satu kan Bagaimana Orang yang merasa Satu grup Dengan MQ Lebih dekat Tapi Ngomongannya Sampah Oke Baik Ini seorang ustad Ya Seorang ustad Namanya ustad Hairul Karena Kemarin teman-teman Suruh Kang buka aja lah Orang-orangnya Udah Kan akang sudah Ber Ber Apa Beraklamasi Sudah berjanji Ingin Melawan Kaki-kaki tangan Dajjal Dia benuh juga ya Sudah lah Tanggung gitu ya Sudah Saya sebutkan Namanya saja Ini rekaman Ustadz Hairul Ini membuktikan Apa yang pernah Kita bahas Ustadz itu kan Dianggap Kelompok Ulama kan Nah ulama Sekarang Statusnya apa Manusia terburuk Di kolong lagi Kita buktikan ini Jadi sekali lagi Teman-teman sekalian Ini kita niatkan Dalam kerangka besar Yang landasannya Hadis dan Mubah Sirot Bahwa kita ingin Tunjukkan ke umat Inilah Al-Madi yang Sesungguhnya Karena Al-Madi Muhammad Qasim Tidak berdaya Di hadapan Dajjal Betul Ya Karena Di dalam hadis pun Begitu Di dalam fakta pun Begitu Di dalam Mubah Sirot pun Begitu ya Baik Saya dengarkan ya Jadi rumus hidayah Ada begini Saudara ya Inna allaha la yahdil Qaum al-fasikin Allah tidak akan Memberikan hidayah Kepada orang-orang Yang fasik Inna allaha la yahdil Qaum al-zalimin Allah tidak akan Berhidayah Kepada orang yang Zalim Inna allaha la yahdil Qaum al-muntasabbirin Allah tidak akan Berhidayah Kepada orang yang Minta kabir Ata kabur Jadi Rumus hidayah itu Ada Hidayah itu Tidak akan pernah Bercampur dengan Kesuliman Itu tidak akan Pernah bercampur Dengan kesuliman Hidayah itu Tidak akan pernah Bersampur dengan Kefasikan Mantung Sudah tahu Apa yang dilakukan Selama ini Ya Dia akan Mendapatkan Hidayah Ini Al-Quran Dia itu Maksudnya diki Seseorang itu Akan mendapatkan Hidayah Selama dia Mau merubah Dirinya Mengislah dirinya Meninggalkan Semua kezuliman Yang telah Dia buat Dia telah menipu Banyak orang Dalam berinvestasi Dengan Mengatasnamakan Hijrah Atau Mengatasnamakan Uzilah Mengatasnamakan Program-program Yang lain Yang MQ Sendiri Tidak mengetahuinya Karena Saat itu Saya langsung Berhadapan dengan MQ Beliau Sangat marah Jika ada orang yang Mengajak hijrah Sekarang Saat ini Karena apa Tidak ada Perintah Allah Dia katakan Jangan lakukan Sesuatu yang Tidak ada Perintah Allah Nanti kamu Belangsak Maksudnya Belangsak Nanti Nanti akan Ada kerugian Maksudnya Nanti akan Memberikan Efek yang Negatif Dan ternyata Benar saat itu Semua yang Di Pakistan Saat itu Ya Itu Sisanya Bermasalah Dan memang Ada undang-undang Yang 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 Mengatur Tentang Domisi Seseorang Dalam satu rumah Tidak boleh Satu rumah Itu Ngumpul Banyak Tapi itu Sering Kami Pertanyaan Kalau itu Tanggap Baik Suaranya Jelas Baik Jadi dia Ingin Menceritakan Nyambung Dengan Omongan Sujato Kemarin Ya Nyamber Gitu ya Nyamber Kalau Orang Tidak Paham Ini Seolah Benar Tapi Rekan-rekan Sekalian Saya akan Buktikan Ini juga Sampah Bayangin Seorang Ustadz Yang pandai Berdalil Itu Pakai Dalil Itulah Kebenaran Yang Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Sampaikan Jadi Banyak Bahkan Walau Walam Apa Semua Atau Tidak Yang Disebut Dengan Kelompok Ulama Itu Adalah Seburuk Buruknya Makhluk Di Kolong Langit Saat Ini Kita Sudah Sampaikan Bagaimana Contoh Tokoh Besar Yang Punya Puluhan Juta Pengikut Yaitu Aba Awas Kita Buktikan Kan Dan Yang Membuktikan Saya Bukan Alul Kitab Yang Lain Pada Diem Mingkem Semua Terhadap Berbagai Pernyataan Aba Awas Yang Menurut Saya Sudah Keluar Dari Islam Sudah Keluar Dari Islam Karena Dia Punya Aturan Sendiri Mengklaim Sendiri Dan Mempertuhankan Sendiri Dengan Memberintahkan Malaikat Berangkat Ikut Kampanye Itu kan Gak ada Aturannya Bagaimana Contoh Orang Tokoh Yang Dianggap Besar Dia kan Aba Awas Kenalannya General Wah Tokoh-tokoh Politik Saya Tahu Karena Dokumennya Banyak Tapi Saya Tidak Takut Walaupun Saya Bukan Alul Kitab Kita Bongkar Contoh Ini Bagaimana Nanti Dajjal Itu Sesuai Dengan Baginda Bermas Salam Kenapa Dajjal Kok bisa Memurtarkan Banyak Orang Padahal Kalau Kita Orang Lugu Dajjal Itu kan Kelihatan Dikeningnya Itu huruf Kapir Masa Sudah Tahu Dajjal Kita Masih Banyak Orang Murtad Kan Nama Sukaka Nah Kita Menganalogikan Inilah Sesungguhnya Seperti ini Dajjal Nanti Orang Tidak Sadar Jadi Pengikutnya Merasa Benar Dan Ternyata Kita Bisa Buktikan Dalam Hadis Hadis Bahwa Dajjal Itu Benar Orang Alim Muslim Sesuai Dengan Mimpi Maman Khasim Tuh Kita Mau Buka Seperti Baik Dikaitkan Dengan Hairul Tadi Ya Begini Rekan Sekalian Ini Bahlunya Kelihatan Banget Sampahnya Kelihatan Banget Malu Saya Kadang Malu Lihat Teman-teman Yang ngaku Helper Seperti ini Malu Tidak ada Tabayu Cuma Dengar Sebelah Selalu Begitu Terulang Baik Ini kan Menceritakan Tentang Hijrah Waktu Ke Pakistan Mereka Sekalian Yang Sesungguhnya Begini Ini ada Saksi Banyak Saksinya Baik Paris Yang Mendengar Langsung Kalau Paris Tidak Mengakui Saya Berani Sumpah Laknat Dengan Paris Kalau Dia Engkau Ya Enki Yang Meminta Kan Saya Bertanya Bro Setelah Saya Datang Pertama Kali Ini Apa Yang Harus Kita Lakukan Kamu Memimpin Kami Dia Belang Enggak 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 Mau Saya Hanya Menyeberkan Suruh Mimpi Ya Sudah Kalau Begitu Ya Sudah Jadi Gajah Sudah Berdiri Ini Siap Sebuah Organisasi Untuk Mendukungmu Dan Orang Sudah Menunjuk Saya Sebagai Lidernya Ya Sudah Lakukan Jalan Karena Allah Menyuruh Saya Hanya Menyeberkan Mimpi Sudah Gajah Menyeberkan Mimpi Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Di Dalam Menyiapkan Ini Semua Akhirnya Dia Belang Begini Sudah Gini Aja Kita Mulai Dari Berbisnis Itu Usulan MQ Wallahi Ya Jadi Kalau Herul Ini Ngomong Seperti Tadi Itu Pembohong Besar Ada Dua Pembohong Itu MQ Atau Hyrule Itu Saja Kalau MQ Tidak Mengakui Berarti MQ Pembohong Besar Atau Hyrule Pembohong Besar Atau Dua-duanya Juga Ada Masalah Karena Sedang Diliputi Oleh Masalah Pada Saat Itu MQ Sedang Dadanya Sedang Sesak Karena Apa Namanya Perkeliruan Perkeliruan Yang Dia Lakukan Sendiri Jadi Justru Yang Meminta Kita Untuk Mulai Dagang Mulai Dilakukan Pendekatan Bisnis Itu MQ Kepada Saya Kapan Kamu Balik Lagi Ke Indonesia Untuk Mulai Buka Usaha Di Sini Saya bilang Tunggu Waktu Saya Tiga Bulan Karena Saya Harus Ngumpulin Uang Dulu Saya Harus Nanti Sana Sini Ya Kan Dan sebagainya Kan Saya Nggak Mungkin Menggantungkan Ke Teman-teman Untuk Ayo Kita Dagang Saya Kan Biasanya Pengen Mencontohkan Diri Sendirilah Dengan Uang Sendiri Dan sebagainya Nah Pada situ Malah Terlambat Terlambat Karena Waktu itu Keburu Corona Keburu Corona Kejadian Corona Udah Kita Datang Saya Datang Sekaligus Membawa Dewan Penasihat Rame-rame Dewan Penasihat Tahu Akhirnya Dewan Penasihat Tahu MQ Yang Sesungguhnya Jadi Kalau Mau Bertanya Selain Kepada Saya Kedawa Dewan Penasihat Siapa MQ Sesungguhnya Saat Itu Sesuai Mimpinya Sendiri Yang Penuh Dengan Kekurangan Yang Penuh Dengan Keterbatasan Dan Sebagainya Belum Layak Jadi Pemimpin Belum Jauh Dari Layak Jauh Dari Bumi Kelangit Yang Bener Adalah Bener Dia Pegang Celupkan Emas Jadi Debu Itu Yang Bener Itu Kata Allah Jadi Kalau Helper Helper Yang Sekarang Dikiling MQ Nutup Itu Kaki tangan Dajan Nutup Nutup Padahal Kami Saksi Mata Yang Bener Hayril Tahu Apa Tentang MQ Dia Cuma Ketemu Sejam Sejam Dua Jam Saya Tahu Kan Ada Di Sana Saya Pas Hayril Ketemu Membawa Bukti Bukti Tentang Unidia Baik Akhirnya Karena Ini Mau dagang Pembuka Jalan Kita Bintuk Tim Namanya Tim Pembuka Jalan Itu Bukan Hijrah Nah Kan Dia Belang MQ Tidak Nyuruh Hijrah Siapa Nyuruh Hijrah Nggak Ada Orang Di Grupnya Saja Bukan Hijrah Ya Ke Pakistan Bukan Pembuka Jalan Untuk Orang Orang Hijrah Nanti Wajar Sekarang Gini Ada Peperangan Menguasai Daerah Baru Berperang Pasti Ada Tim Pendahulu Dulu Yaitu Intelijennya Masuk ke situ Pemetaan Dulu Kemudian Ada Tim Kecilnya Kopassusnya Untuk Menyiapkan Lapangan Helikopternya Kan Koti Kepasukan Diterjunkan Jadi Semuanya Ada Tim-tim Pendahulu Dulu Kalau Pinter Itu Begitu Nah Kalau Waduh Begini Pendahulu Dulu Kita Kan Mau Hijrah Harus Ada Orang Yang Disana Dulu Menyiapkan Dulu Bahkan Kalau Bisa Bermisnis Dulu Benar IDMK Itu Benar Saya Setuju Makanya Iya Benar Juga Bahkan Saya Dulu Menduga Itu Dari Allah Tapi Ternyata Tidak Itu IDMK Sendiri Ya Maka Namanya Usaha Kan Harus Ada Tim Oke Akhirnya Waktu itu Briefing kan Rapat Bahkan AMQ Mengundang Konsultan Waktu itu Temennya Konsultan Bisnis Ini Kalau Anda Mau Tau Ya Tepat Ada orang Malaysia Juga Ada Tim Kita Oke Kalau Gitu Bisnis Yang Tepat Disini Adalah Bisnis Pangan Katanya Nah Kalau Saya Belang Kalau Pangan Bagaimana Kalau Dengan Sistem Hidroponik Dan Sebagainya Kan Akhirnya Begini 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 Oke Disetujui Beberapa Poin Untuk Mulai Membuat Pangan Dengan Sistem Modern Yaitu Sistem Hidroponik Disitu JNQ Tuh Musawarah Itu Jadi Omongan Sampah Tadi Itu Nah Setelah Itu Jalan Udah Disiapkan PT-nya Udah Saya Bolak Bayangin Dua Kali Warawiri Ke Indonesia Pakai Duit Sendiri Baik Ya Untuk Mengurus PT ini Karena Saya Ternyata Sarat Disana Harus Begini Harus Begini Harus Cap Itulah Cap Inilah Saya Balik Lagi Bolak Balik Itu Kan 20 Juta Habis Ya Coba Tanya Di grup Apa Saya Minta Sumbangan Enggak Bolak Balik Ke Pakistan Enggak Pernah Ada Ya Nah Itu Yang Benar Demi Untuk Mengikuti Keinginan Mki Catat Itu Jadi Bohong Kalau Orang Bilang Saya Berlawan Mki Tidak Saya Mengikuti Mki Mulai Berbisnis Dulu Nanti Setelah Itu Kita Tim Pendahulu Siap Sudah Ada Usaha Sudah Ada Apa Segala Macem Sudah Mengetahui Tentang Dunia Pakistan Yang Datang Kan Nanti Diajarin Sama Orang Yang Sudah Pendahulu Dinasehatin Dikasih Tahu Begini Sebaiknya Di Pakistan Itu Benar Betul Tidak Oke Nah Itu Jadi Yang Tadi Ngomong itu Hairul itu Ya salah Nanya Bro Apa Harus Sulai hijrah Ke Pakistan Yang Nanyanya Bahlul Hijrah Ya salah Orang siapa Yang hijrah Kita Itu Judul Di dalam Grup Informasi Yang Disampaikan Pun Bukan Hijrah Tapi Membentuk Tim Pendahulu Sebelum Hijrah Kita Hijrah Sesuai Mimpinya MQ Kapan Setelah MQ Ber Kuasa Itu Aduh Kalau Nggak Nyambung Pendidikannya Jadi Orang So Ingin Tahu So Ingin Pinter Tapi Nggak Nyampe Ya Kalau Yang Begini Harus Agar Dikasarin Sedikit Tidak Nggak Nggak Nampai Otak Tapi Ingin Ingin Dilihat Orang Lain Sebagai Orang Pinter Kayak Gini Nah Siapa Bilang Hijrah Tidak Ada Makanya Pas MQ Marah Kan Tadi Bilang MQ Marah Siapa Nanyanya Salah Siapa Hijrah Dia kata Dikit Wah Akhirnya Nggak Dumpat Padahal Dari MQ Sini Perintah Untuk Pembuka Jalan Untuk Bisnis Nah Ini kan Ngadu Domba Persis Ini Siapa Coba Salah Satu Haki Tangan Dajjal Yang Suka Ngadu Domba Itu Ada Yang Pernah Kita Kaji Selain Asubia Suka Ngadu Domba Ini Persis Inilah Makanya Saya Katakan Saya Pertanggungjawabkan Dari Mulut Dihadapan Allah Bahwa Orang-orang Di sekeliling MQ Ini Banyak Tidak Semua Banyak Kakitangan Dajjal Banyak Murid Dajjal Banyak Pengikut Dajjal Sekarang Sesuai Definisi Para Ulama Hadis Salah Satunya Pengikut Dajjal Itu Adalah Orang Yang Sungai Domba Itu Gak Domba Persis Nggak Ditanya Dulu Ke Saya Nggak Pernah Ketepai Herul Itu Nggak Pernah Ketemu Saya Bayangkan Bahkan Ketika Di Pakistan Duluan Mas Arief Sudah Nggak Tahu Nih Arief Mas Ustadz Sebelum Ketemu MQ Semukan Diki Dulu Nggak Mau Yuh Coba Bayangin Pada Ada Bajah Segal Pada Saya Pengen Langsung Ke MQ Pada Harusnya Kan Ketemu Dulu Untuk Konsolidasi Gini Loh Maksudnya Apa Segala Macem Kan Begitu Itu Yang Sombong Namanya Itu Yang Sombong Padahal Waktu itu Masih Ada Di Gajah Itu Orang Oke Jelas Jadi Seperti Itulah Contoh 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 Nyata Yang Sangat Terang Benerang Bagaimana Seseorang Itu Karena Hawa Nafsunya Akhirnya Salah Ngomong Salah Berucap Sok Tahu Sok Memberikan Wajangan Pakai Dalil Dalil Tapi Salah Semuanya Sehingga Keluarlah Kata-kata Apa tadi Sama Dengan Suyata Kemaren Penipulah Segala macam Intinya Dia mau Ngomong Kalau penipu Tuh Tidak mungkin Yang Yang Kita Cita-Citakan Belangsak Dia bilang Berikutnya kan Kalimat Tuh Buktinya Belangsak Katanya Waduh Ini Ini Pitna Besar Ya Bahkan Dikaitkan Mereka Kisahnya Akhirnya Apa Terlambat Dan segala macam Nggak ngerti apa Coba lihat Bener-bener Bahlul Hairul itu Super Bahlul Kenapa Super Karena dia Mengklaim Sebagai Ustadz Begini Rekan Sekalian Tidak ada Di sana Belangsak Mana pernah Ada saya Belangsak Yang ada Saya Alhamdulillah Merasa Oh Apa Yang merasa Terbalik Berlangsak Rekan Sekalian Ya Kita Sudah tahu Bahwa Visa itu Over limit Tapi Kita Sudah tahu Undang-undangnya Makanya Kita Santai Saya Terlambat Berapa bulan Buktinya Bisa keluar Mengajukan Apa Coba Tau 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 Mengajukan Apa Disana Exit Probit Ada Undang-undangnya Walaupun Sudah 5 tahun Disana Itu Hairul Hairul Anda Aduh Sok Tau Benar-benar Anda Tidak Pantas Malu Sudah Kalau Menurut saya Tanggalkan Peci Gami Tenggalkan Malu Begini Hairul Kita Sudah Tau Makanya Saya Tenang Mau 5 tahun 3 tahun Walaupun Pisanya Habis Sana Tenang Kenapa Karena Disana Ada Yang Namanya Undang-undang Expermit Selama Kita Tidak Melanggar Pakistan Kecuali Kecuali Kita Ngerampok Copet Digebungin Masyarakat Ditangkap Polisi Baru Itu Bisa Dipenjara Ya Kelebihan Waktu Nah Saya Sudah Menyerap Informasi Disana Pakistan Itu Longgar Tidak Seperti Indonesia Selama Kita Bayar Nih Ngajuin Expermit Saya Ngajuin Expermit Bahwa Terlambat 3 bulan Sesuai Dengan Bahasa Berlaku Bayar Denda Semua Teman-teman Gajah Selesai Keluar Gak masalah Jadi Kalau Dikatakan Belangsak Fitnah Nah Contoh Bagaimana Yang disebut Dengan Dia kan Merasa Jadi Ustadz Ya Berarti kan Kelompok Ulama Itu Contoh Bagaimana Ulama Itu Justru Seburuk-buruk Yang Makhluk Ini Contoh Tidak Ngerti Apa-apa So Tahu Katanya Belangsak Itu Buktinya Banyak Indra Tanya Pak Siapa Pak Halis Tanya Apa Belangsak Malah Kita Bukan Belangsak Yang ada Kita Ngirim Makanan Ke Rumah Mki Bayangin Tamu Kita Justru Melayani Tuhan rumah Belangsak Gimana Ya Dikaitkan Dengan Oh Pisalah Gak ada Justru Gak ada Masalah Kita Bayar Denda Udah Keluar Tidak Ada Masalah Ya Jadi Contoh Bagaimana Pengikut Yang ada Di Sekililing Unidia Itu kan CSnya Unidia Ini Saya ungkap Bongkar Satu-satu Jadi mulai Hari ini Kemarin Hari ini Sampai Berapa hari Kedepan Kita Bongkar Satu Persatu Personal Yang ada Di Sekililing Unidia Sampah Semua Buktikan Ini Contoh Kemarin Sudah Kita Buktikan Sampah Omongannya Sekarang Kita Buktikan Rekamannya Juga Sampah Salah Semua Ya Oke Saya Teruskan Ini Masih Menyambung Sampah Dan ini Sekali lagi Biarkan Publik Tahu Bahwa Di Keliling Keliling Al-Mahdi Itu Adalah Banyak Kakitangan Dajah Dan Sesuai Dengan Hadis Sesuai Dengan Mimpi Mki Mki Tidak Mampu Menghadapi Fitnah Dajah Dan Dajah Itu Sendiri Bukan Fitnah Persis Sesuai Mki Sendiri Dia Sedang Salah Jalan Ada Dengan Rombongan Temen Oh Salah Kita Balik Lagi Itu Kan Begitu Banyak Ya Oke Kita Buka Saja Al-Mahdi Sesungguhnya Siapa Kita Buka Semua Supaya Kita Alamiah Natural Sesuai Dengan Apa Adanya Mki Jadi Jadi Enggak Usah Malu Kita Katakan Mki Sedang Futur Ya Kadang-kadang Salah Tadak Enggak Iya Betul Lebih Banyak Salah 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 Jumatan Iya Udah Mau Apa Kamu Gitu Aja Iya Gitu Aja Mau Apa Kamu Oke Saya Kira Seru 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 Ini Memang Penuh Misteri Misteri Yang Waduh Berat Sementara Orang Berpikir Umat Islam Waduh Al-Mahdi Orang Yang Jikir Terus Orang Yang Apa Wah La Ilaha Ilaha Mengaji Terus Ada di Gunung Di Gua Lagi Bertapa Wah Wah Pokoknya Orang 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 Begitulah Al-Mahdi Itu kan Gambarannya Masyarakat Ternyata Keliru Besar Semua Ya Oh Iya Jadi Perkasa Wah Pokoknya Al-Mahdi Itu Sesungguhnya Tercampur Dengan Dongeng Dan Film Jadi Ustaz Terupanya Seneng Nonton Film Jadi Tercampur Dengan Hayalan Film Bahwa Sesungguhnya Al-Mahdi Yang Benar Itu Orang Yang Banyak Dosa Orang Yang Banyak Salah Sesuai Dengan Definisi Ulama Baca dong Ulama Dalam Kitab Kitab Itu Apa Arti Islah Itu Apa Coba Ulama Banyak Kitab Kitab Saya Baca Di E-book Saya Memang Gak Punya Kitab Asli Tapi Di E-book Sama E-book Itu Kan Tau E-book Ya Bisa Dibuka Di Website Asli Bukunya Yang Sudah Diterjemahkan Saya Baca Oh Di Islah Itu Para Ulama Mengatakan Diampuni Segala Dosanya Berarti Banyak Dosa Benar Juga Al-Mahdi Diampuni Oleh Allah Segala Kesalahannya Berarti Banyak Salah Berarti Benar Ulama Terdahulu Cuman Sampai Dimana Kesalahannya Ulama Terdahulu Belum Tahu Orang Belum Lihat Al-Mahdi Kita Yang Sekarang Baru Tahu Kan Benar Kesalahannya Begini Ya Sampai 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 Sampai